Sampai jumpa di video selanjutnya Selain itu, atapnya juga bocor dan menyebabkan air hujan menggenangi ruangan kelas Sekolah ini juga kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan Saat sekarang, laboratorium IPA dan laboratorium komputer masih menumpang di ruangan kepala sekolah Fasilitas untuk murid juga sangat minim di sekolah ini Toilet yang ada telah lama rusak dan tak bisa lagi digunakan Akibat kerusakan itu, hanya toilet milik guru yang masih berfungsi dan jumlahnya hanya satu buah Guru dan murid harus antre untuk menggunakan toilet tersebut Beberapa siswa memilih pulang dan menggunakan toilet di rumah daripada harus antre Kerusakan ruang belajar dan minimnya fasilitas untuk murid Menyebabkan 73 siswa di sekolah ini belajar dalam kondisi yang tidak nyaman Menurut salah seorang guru, rusaknya ruang belajar di sekolah itu telah berlangsung lama Upaya pihak sekolah meminta perbaikan ke Dinas Pendidikan Pasaman Barat Hingga saat sekarang belum dikabulkan Dua siswa sekarang tidak ada Jadi kalau siswa, kalau mereka mau ke kamar kecil atau besar Mereka pakai siswa guru Sarana kita yang belum ada, kita belum punya labor komputer Labor komputer, Pak, kita menumpang ke ruang kepala sekolah Begitu juga dengan labor IPA Labor IPA, kelayakan, Pak Kelayakan lokal belajar siswa Sudah kategori tidak layak Karena di dalam lokal kita tidak lagi memiliki loteng Siswa menuntut pemerintah Pasaman Barat Segera memperbaiki ruang belajar Dan melengkapi fasilitas di sekolah mereka Sehingga mereka bisa nyaman mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat